Presiden Joko Widodo meminta Pertamina menurunkan harga aftur agar harga tiket pesawat ikut turun. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, pemerintah akan membuka kesempatan produsen aftur untuk masuk dan berkompetisi dengan harga yang ditawarkan Pertamina. Presiden Joko Widodo menyatakan akan mencabut monopoli penjualan aftur oleh PT Pertamina Perseru kepada pihak maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Mahalnya harga aftur domestik yang lebih tinggi 20% dibandingkan harga internasional menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan tarif tiket. Hal ini turut berakibat pada sektor pariwisata serta menurunnya tingkat keterisian hotel sejak awal tahun ini. Presiden Joko Widodo akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga aftur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, maka pilihan keduanya, pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual aftur sehingga menyebabkan kompetisi harga. Monopoli harganya jadi tidak kompetitif. Bandingkan harga aftur di situ dengan yang di dekat-dekat kita. Terpaut kurang lebih 30% itu yang harus dibenahi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani mengeluhkan naiknya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar. Menurut Haryadi, kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan sektor pariwisata. Kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar dinilai pengaruhi angka okupansi hotel. Tingkat okupansi hotel menjadi turun 20 hingga 40%. Sedangkan omset pedagang UKM penjual oleh-oleh juga terpengaruh dengan kebijakan bagasi berbayar. Bila kita tanyakan kepada perusahaan penerbangan mengapa harga tiket pesawat naik sedikit tanah tingginya, maka alasan mereka adalah karena tingginya harga aftur yang 20% lebih tinggi dari harga internasional. Hal ini pula yang menyebabkan harga tiket pesawat luar negeri menjadi lebih murah sehingga membuat sebagian masyarakat kita lebih memilih berlibat luar negeri yang mengakibatkan keluarnya di riset kita. Lebih mahalnya harga tiket domestik dari tiket pesawat ke luar negeri membuat wisatawan lebih memilih berlibur ke luar negeri. Untuk itu Presiden Joko Dodo meminta Pertamina untuk menurunkan harga aftur agar sektor pariwisata nasional tetap tumbuh. Glenn Joshua Muhammad Rinto